Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Yusuf Cunaidi dan salam jitu mari kita lanjutkan pembahasan kita di soal SBM PTN tahun 2018 sekarang kita kerjain nomor 56 yuk 5,41 gram senyawa elektrolit XY3 dilarutkan dalam 1 liter air 5,41 ini berarti gramnya elektrolit XY3 kalau elektrolit XY3 biasanya kita masih pecah ya, kita masih pecah jadi X3 plus ditambah X3 plus ditambah 3y min terus disini dibilang 1 liter, 1 liter ini berarti volumenya kalau dijadiin mililiter maka jadinya seribu seceng ya, kemudian jika diketahui tekan osmotiknya sebesar 2,5 ATF oh ini berarti V ya tekan osmotik itu V V nya sama dengan 2,5 ATM pada suhu suhu itu temperature T biasanya kalau ada tekan osmotik suhunya harus dirubah menjadi Kelvin jadi 27 derajat Celsius itu sama aja sama 27 ditambah 273 jadi 300 Kelvin yang ditanya adalah masa molekulnya masa molekulnya itu MR MR nya berapa gitu ya titik-titik tanda tanya ini I nya elektrolit I nya karena tidak diketahui alfa maka I nya sama dengan jumlah ion berarti I sama dengan jumlah ion nya 1 ditambah 3 4 udah kita pakai rumus ini ya apa namanya tekan osmotik V sama dengan M dikali R dikali T dikali I ya M nya kan ada gram ada M apa yang tanya MR ya maka M nya kita ganti gram per MR dikali 1000 per mililiter ya per mililiter dikali R dikali T dikali I ya kemudian kita disuruh cari MR nya maka MR sama dengan berarti kita tuker ya antara V dengan MR nya kita tuker gram dibagi V dikali 1000 per mililiter dikali R dikali T dikali I sama dengan gram nya 5,41 terus V nya 2,5 kemudian R nya 1000 dibagi mililiternya 1000 ya berarti habis langsung kita corot aja R nya 0,082 dikali temperaturnya kita tulis ini gak cukup ya 300 dikali I nya 4 nah ini 0,082 ini 8,2 dikali 3 ya nih ini dapetnya 24,6 24,6 kita bagi 2,5 kita anggap aja 25 ini ya 25 dibagi 2,5 kan biar gampang ngitungnya gitu dapet 10 dong disini 10 dikali 5,4 ya sekitar 54 ya 54 dikali 4 54 dikali 4 54 dikali 4 itu sekitar 200 216 200 200 lebih lah pokoknya ya ya jadi jawabannya D yang mendekati oke dapet ya kita foto dulu cekrek kita lanjutkan soal berikutnya 57 nah 57 dibilang ada larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat ini berarti asam lemah asam asetat asam asetatnya 200 ml 200 ml 0,15 molar 200 ml 0,15 molar berarti kita mol asamnya bisa dong mol asam sama dengan volume dikali molar berarti 200 dikali 0,15 jadinya 30 milimol ya 30 milimol 30 milimol kemudian dan natrium asetat natrium asetat itu garam berarti mol garam bisa dicari juga sama dengan molaritasnya 0,25 dikali 100 berarti 25 milimol milimol yang ini juga milimol ya perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml hCl oh ini ditambah asam kalau ada apa ini buffer asam ditambah asam maka asamnya bertambah garamnya berkurang tinggal masukin rumusnya ini PKA-nya ada kalau PKA-nya segini berarti KA-nya sama dengan yaudah berarti 10 pangkat min 4,7 tinggal jadi minus aja ini nah oke terus mol asam yang ditambahin kita anggap aja X ya mol asam yang ditambahin kita anggap X 50 dikali 0,1 berarti 5 milimol jadi ingat kalau buffer asam ditambah asam maka mol asamnya bertambah mol garamnya berkurang yaudah kita disuruh cari PH baka H plus karena buffer asam sama dengan KA dikali mol asam ditambah X karena kan bertambah ya mol garamnya berkurang kan mol garam dikurang X sama dengan KA-nya 10 pangkat min 4,7 4,7 mol asamnya 30 ditambah 5 mol garamnya 25 dikurang 5 berarti 35 dibagi 20 35 dibagi 20 itu 1,7 ya 1,75 kali 10 pangkat min 4,7 H plus segini maka PH-nya sama dengan ini kita tukarkan ya 4,7 di minus log 1,75 ada ya jawabannya C oke kita foto cekrek kita lanjutkan nomor 58 dari keempat reaksi berikut yang merupakan reaksi disproporsionasi disproporsionasi ini berarti reaksi autoredox autoredox berarti ada satu zat yang bilangan oksidasinya naik dan turun sekaligus atau dia sekaligus tereduksi dan sekaligus teroksidasi nomor 1 ini na-nya 1 di sebelah kiri 1 di sebelah kanan tidak jadi 2 H2 juga di sebelah kiri cuma 1 di sebelah kedua di kanan juga 1 O juga sebelah kiri 1 kalau H2 kalau H di sebelah kanan ada 2 tapi di sini naOH H-nya plus 1 kemudian yang H2O H-nya juga plus 1 tidak berubah maka ini tidak autoredox yang autoredox reduksi ini yang ini yang nomor 2 sepertinya CU 2O O-nya kan min 2 CU-nya jadi min plus 2 plus 2 dibagi 2 karena 2 berarti di plus 1 di sini CU di sini plus 1 terus kita lihat sebelah kanan CU-nya 0 karena dia atau mebas terus ya kemudian CU SO4 SO4 kan min 2 maka CU-nya plus 2 lihat di sini dia ada apa namanya si CU berubah dari plus 1 menjadi 0 berarti reduksi karena turun biloksnya kemudian dari plus 1 menjadi plus 2 berarti oksidasi karena naik bilang oksidasinya maka dia autoredox atau disproporsionasi 1 salah 2 betul langsung aja kita jawab ya karena 1 salah 2 betul pasti 3 salah 4 pasti betul nanti dicek aja jawabannya berarti C kita foto dulu cekrek terus kita cek nomor 59 sebuah sel galvani tersusun dari elektroda grafit yang diculupkan grafit ini berarti C elektroda karbon sama aja yang diculupkan dalam larutan KMnO4 dalam suasana asam dan elektroda Zn KMnO4 berarti ada K plus sama MnO4 dan elektroda Zn yang diculupkan nah ini berarti elektroda Zn di anoda eh gak tau di anoda apa kata diculupkan dalam larutan ZnO3 berarti ada Zn2 plus sama NO3 min jika sel tersebut dioperasikan penyataan yang benar adalah nah ini kita lihat disini Zn nya min 0,76 sedangkan Mn nya plus 1,49 dan kita tahu kaidahnya kalau yang E selnya apa E reduksinya lebih besar maka dia akan tereduksi jadi Mn disini reduksi kalau reduksi itu ada pada katoda reduksi pada katoda atau karet biasa kita singkat katoda reduksi atau red cut reduksi katoda kucing merah sehingga Zn nya anoda kalau katoda kita lihat kation nya kalau katoda kan gitu kita lihat kation nya kita lihat kation nya ada K plus kan KMN4 berarti kita lihat Mn4 nya ada K plus plus Mn4 min lihat kation nya kation nya K plus K plus ini golongan 1A maka dia tidak direduksi yang direduksi adalah air 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH min plus H2 jadi nanti di katoda atau di apa namanya ya di KMN4 dia pH nya akan bertambah karena menghasilkan basah ya jadi pH yang nomor 2 salah ya nomor 1 pH larutan ZnNO32 kali bertambah coba kita lihat Zn ada aja di anoda kan kalau di anoda lihat yang pertama kali katodanya katodanya Zn nah berarti katodanya bukan katoda bukan katoda inert inert itu CPTAU Zn bukan maka Zn ini akan di oksidasi jadi Zn reaksinya ya menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron ada gak disini H plus atau O H min tidak ada maka nomor 1 juga salah kalau 1 salah 2 salah maka langsung saja jawabannya pasti D ya 4 saja coba kita cek 4 konsentrasi Zn20 bertambah betul ya Zn20 bertambah ya nah maka jawaban 4 yang betul jadi jawabannya D oke cukup ya kita foto lagi cekrek nomor terakhir 60 60 asam jengkolat nah ini bagi yang suka jengkol ada asam jengkolat keluar di simak UI keren sekali ya asam jengkolat saya juga baru tahu ada asam jengkolatnya asam jengkolat memiliki struktur seperti gambar di bawah ini dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa asam jengkolat memiliki gugus fungsi apa dibilang gugus fungsinya apa nih asam jengkolat coba disini ada gugus fungsi nah ini namanya apa ini namanya acetat ya atau karboksilat asam karboksilat alkohol bukan ya bukan alkohol ini ya ya kalau alkohol itu OH aja tapi ini kan COOH bukan alkohol bukan asam karboksilat betul ya nomor 1 salah nomor 2 betul maka jawabannya pasti 24 24 itu apa C coba ya cek ya ester gak ada ester disini ester itu COOR disini gak ada COOR amina ada nih amina yang mana ini gugus amina 2 jadi jawabannya 24 atau C baik sampai disini kita sudah selesaikan pembahasan SIMAK UI 2018 sampai nomor 60 ya jangan lupa subscribe channel saya untuk melihat video-video berikutnya dan semoga bermanfaat buat kalian kita akhirnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jitu selamat menikmati